Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, rekan-rekan, para pejuang pendidikan Kristen di Indonesia. Senang sekali kami kembali bisa menyapa Bapak-Ibu semua. Saya mewakili dari MPK, Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Ya, menyapa Bapak-Ibu semua, perkenalkan nama saya Susana Artu Perisa. Bagi yang baru nonton, mungkin belum kenal. Jadi, live streaming Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry. Nah, malam hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik untuk kita pelajari bersama-sama, khususnya untuk guru-guru dan harapannya Bapak-Ibu semua bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Kalau ada pertanyaan bisa diajukan nanti pada kolom chat YouTube maupun Facebook dan Instagram. Topik yang akan kita bahas malam hari ini yaitu guru profesional dan kompetensi guru abad 21. Nah, topik ini akan dibahas sejauh apa dan bagaimana kita bisa memahaminya. Akan dibahas oleh Dr. Wahyudi MPD, MCI. Beliau adalah pengurus harian bidang pengembangan pendidikan Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Pak Wahyudi juga adalah ketua wilayah satu Pulau Jawa, himpunan dosen PGSD Indonesia. Pak Wahyudi juga adalah ketua pusat studi 3CM Center UKSW. Pak Wahyudi juga adalah konsultan pendidikan PPKS dan juga pengurus LP3S Salatiga. Nah, Bapak-Ibu tentunya dari profil singkat yang saya bacakan tadi, kita tahu bersama, kita bisa simak bersama kalau yang akan membahas materi pada malam hari ini, pakar dalam bidangnya, maka jangan sungkan-sungkan untuk memberikan pertanyaan dan kita akan diskusi bersama-sama dengan Pak Wahyudi. Nah, sebelum saya serahkan ke Pak Wahyudi untuk penyampaian materi pada malam hari ini, kita mohon pimpinan roh kudus untuk menyertai dan memerkati kita. Mari kita berdoa. Bapak dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang kau berikan kepada kami, di mana malam hari ini kami akan belajar melalui live streaming Majelis Pendidikan Kristen dan Barat Digital Ministry. Kami mohon hikmat, pimpinan kuasa roh kudus Tuhan menyertai kami semua, memimpin kami untuk bisa mengerti setiap materi yang akan disampaikan oleh hambamu. Berkati hambamu, Pak Wahyudi yang akan menyampaikan materi pada malam hari ini dengan segala persiapan yang ada. Biarlah materi yang dipersiapkan menjadi berkat untuk setiap guru-guru yang mengikuti pada malam hari ini maupun pada siaran ulang nanti. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan semua media perangkat yang kami gunakan, semuanya Tuhan berkati agar berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik Pak Wahyudi saya persilakan. Ya, baik. Kasusan terima kasih ya sudah mengantarkan kita pada pertemuan pada malam hari ini. Bapak dan Ibu dan juga teman-teman yang dikasih Tuhan ya, ini satu kesempatan yang luar biasa untuk kesekian kalinya begitu ya. Saya boleh berbagi dengan pengalaman yang sudah saya dapatkan dan juga praktis lapangan yang sudah saya lakukan begitu ya menjadi seorang praktisi di dalam dunia pendidikan. Dan hari ini saya akan berbagi begitu ya tentang guru profesional dan juga kompetensi guru di abad 21. Bapak dan Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan seringkali begitu ya, seringkali kalau kita perhatikan guru saat ini berlomba-lomba begitu ya untuk mendapatkan predikat profesional dengan mengikuti pendidikan profesi guru. Sehingga mereka akan mendapatkan sertifikat dan mendapatkan predikat profesional. Tetapi tidak semua ya, tidak semua guru mencari dan mendapatkan sertifikat itu kemudian diikuti dengan profesional yang sesungguhnya. Profesional yang nantinya diimplementasikan dalam rangka untuk memfasilitasi peserta didik belajar secara baik dan efektif sehingga mengantarkan mereka untuk mencapai kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Sehingga saya tertarik untuk melihat dan merefleksi begitu ya bagaimana seorang guru ini betul-betul mampu mengimplementasikan predikat profesional yang mereka dapatkan dalam pembelajaran mereka sehari-hari bersama peserta didik. Dan yang kedua, dengan perkembangan teknologi yang luar biasa saat ini, profesional itu juga harus dinyatakan sebagai bentuk bahwa guru selalu melakukan upgrade diri untuk menyesuaikan kebutuhan pembelajaran di abad 21 ini. Untuk itu saya akan membagikan satu pengalaman praktis begitu ya untuk hal yang kaitannya dengan dua hal ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu dan juga teman-teman, guru profesional kalau kita lihat dalam undang-undang guru dan dosen, dikatakan guru yang memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan persyaratan yang dituntut oleh profesi keguruan. Ini secara umum, secara tuntutan minimal mereka memiliki persyaratan itu. Dan persyaratannya adalah S1 dan bersertifikat pendidik. Profesional, dalam undang-undang guru dan dosen, mereka harus memenuhi empat kompetensi ini. Kompetensi keperibadian, pedagogi, sosial, dan juga profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tetapi ini adalah tuntutan minimal bagi mereka. Yang seringkali dari empat kompetensi dan juga sertifikat pendidik yang dimiliki, tidak semua melakukan tugas sesuai dengan predikat baru mereka, yaitu guru profesional. Sehingga kalau kita lihat dalam regulasi yang baru saat ini ada, ini pemerintah sudah luar biasa. Semua data, semua manajemen pengembangan diri yang berkelanjutan dikemas dalam satu sistem yang namanya SIM-PKB. Di mana semua guru bisa mengakses manakala mereka sudah masuk ke dalam SIM-PKB ini. Ada satu platform baru yang disiapkan oleh pemerintah melalui Commanded Book Ristek begitu ya, dalam platform yang diberi nama PMM, Platform Merdeka Mengajar. Disitulah guru punya kesempatan untuk melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan sehingga mereka selalu melakukan upgrade diri sehingga mereka betul-betul mampu mengimplementasikan predikat profesional yang mereka miliki. Nah regulasi baru ini memberikan fasilitas yang luar biasa. Mulai database-nya guru, mulai kompetensi-kompetensi apa saja yang nanti akan ada di sana, sampai semua program profesi pun ada di satu sistem ini. Jadi sangat lengkap. Dan di dalam sistem ini sudah tersedia beberapa fasilitas untuk melakukan pengembangan diri dalam bentuk pelatihan-pelatihan mandiri yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam rangka bertanggung jawab tentang keprofesionalannya. Nah ini sudah tersedia di sini. Pelatihannya ada, kita bisa memilih, kita tertarik dengan pengembangan kompetensi di bagian apa, tersedia di sini. Jadi sangat lengkap. Sehingga regulasi baru dengan sistem yang baru ini memungkinkan seorang guru betul-betul menunjukkan profesionalitasnya dalam mengembangkan diri dan nantinya akan diimplementasikan di kelas. Jadi sangat lengkap. Bahkan di situ, di fasilitas yang disediakan, ada report atau kata sederhananya adalah ada rapotnya. Bagaimana seorang guru ini melakukan praktek pembelajaran yang disiapkan dengan baik tersimpan semua di sana. pengembangan kompetensinya semua tersedia di sana dan semua terekap. Sehingga bagi guru yang betul-betul berkomitmen untuk mengimplementasikan predikat profesional ini, maka dia akan terus mengupgrade dirinya dan terlihat dari pelatihan-pelatihan yang mereka ikuti dan ditunjukkan dalam poin yang sudah dikonversi ke dalam bentuk skor. Ini menunjukkan bahwa mereka betul-betul menghayati profesional itu kemudian diikuti dengan komitmen untuk mengembangkan diri. Kemudian ada tugas tambahan, ada perilaku kerja, dan ada rangkuman dari semua aktivitas yang ada. Artinya apa Bapak dan Ibu dan juga teman-teman? Fasilitas yang ada di SIMPKB, di PMM ini, sangat-sangat lengkap. Dan kita sudah difasilitasi. Sudah dimudahkan. Sehingga kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing. Apakah kita mau? Memegang predikat profesional itu dengan melakukan upgrade diri, mengembangkan diri kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembelajaran kita sehingga kita mampu memfasilitasi peserta didik kita dengan aktivitas belajar yang baik, yang mampu mengantarkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang nantinya akan mandiri sehingga mereka mampu mengenal dirinya sendiri dan akhirnya mampu mengenal Tuhan secara baik. Difasilitasi dan dimudahkan. Kalau ini tidak dilakukan, ya kata predikat profesional tadi perlu dipertanyakan begitu. Jadi guru profesional adalah guru yang mampu melihat kebutuhan dan mampu mengupgrade dari kebutuhan itu sehingga dia mampu menyelenggarakan pembelajaran yang baik dan efektif untuk peserta didiknya. Difasilitasi dan dimudahkan. Ini kata kuncinya. Kembali ke diri kita. Hal baik apa yang kita dapatkan? Kalau yang dulu guru akan melakukan pengembangan diri harus datang ke satu tempat. Harus membayar. Harus melakukan perjalanan yang jauh. Tetapi saat ini dengan regulasi yang baru kita dimudahkan. Sehingga hal baik inilah yang nantinya harus kita manfaatkan secara baik supaya kita mampu bertanggung jawab atas predikat profesional yang diberikan kepada kita. Ini satu poin yang penting buat kita Bapak dan Ibu khususnya bagi Bapak dan Ibu guru ya. Supaya kita betul-betul bertanggung jawab secara penuh kepada Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk mendapatkan sertifikat pendidik dan mendapatkan predikat profesional. Ini yang harus kita lakukan. Ini bagian pertama tentang profesional Bapak dan Ibu. Kemudian yang bagian yang kedua sebagai seorang guru yang harus mengikuti perkembangan zaman kebutuhan pembelajaran saat ini yang sering kita kenal dengan pembelajaran abad 21 sehingga juga dituntut juga kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran abad 21 ini. Dan ini menjadi satu tantangan bagi kita sebagai seorang guru profesional. Salah satunya kita harus mampu melihat perkembangan teknologi yang luar biasa. Dan saat ini kita berada pada satu kondisi di industri 4.0 di mana semua hal ini sudah terkoneksi dengan internet. Semua hal ada di dalam genggaman kita. Ini yang saat ini mau tidak mau kita diberadabkan pada kondisi ini guru dituntut untuk mampu melihat beradaptasi dengan tuntutan saat ini. Seringkali gitu ya kalau saya guyonan dengan teman-teman saya begitu ya kadang-kadang dompet kita tertinggal itu ya enggak masalah gitu ya. Tapi pada saat HP kita yang tertinggal aduh kita bingung luar biasa gitu ya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya banyak hal yang ada di dalam handphone kita ini yang terkoneksi dengan internet ini memberikan fasilitas yang luar biasa untuk kita. Kita bisa mengontrol kita bisa melakukan pekerjaan kita mampu melakukan transaksi pembelian dan sebagainya dengan teknologi yang ada. Pada saat kita terkoneksi dengan internet HP kita terkoneksi dengan internet sehingga kita mampu melakukan banyak hal termasuk dalam pembelajaran. Ini yang menjadi tuntutan kita semua Bapak dan Ibu. Apalagi sekarang sudah muncul AI. Ini luar biasa. Dimana kita diberadaptkan pada satu kondisi dengan adanya kecerdasan buatan ini artificial intelligence dimana banyak hal yang bisa kita lakukan dengan AI ini. Ini juga menjadi sesuatu yang baru dan kadang-kadang tidak semua guru mau melihat ini. Sehingga profesional yang saya jelaskan di depan saya coba untuk kaitkan dengan ini. Apakah kita sebagai seorang guru juga tanggap dengan perubahan ini. Kita tanggap dengan AI yang begitu luar biasa perkembangannya. Dimana AI ini terus berkembang dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Dan hal ini menjadi satu hal yang diperdebatkan awalnya. Ada pro kontra begitu ya terhadap AI yang muncul pertama kali dalam bentuk chat GPT ini. Tidak hanya di kalangan masyarakat. Di kalangan akademisi pun ini menjadi satu hal yang kontradiktif. Kalau kita melihat di sini tidak hanya di media tetapi di kampus-kampus besar pun membicarakan tentang chat GPT ini. AI yang dikeluarkan oleh Open AI yang akhirnya sangat meresahkan masyarakat. Orang beranggapan bahwa dengan adanya chat GPT ini akan membuat orang malas. Orang tidak mau berpikir. orang akan mencari mudahnya. Nah inilah yang terjadi manakala kita menanggapi perkembangan atau kemajuan dengan pola pikir yang pendek. Melihat dari sisi jeleknya dulu tanpa melihat sisi positif yang sebenarnya bisa kita gunakan. Pada saat ini muncul aplikasi ini atau AI ini diblokir. Karena ini menjadi tantangan. Tapi kalau kita melihat ini sebagai peluang akan berpikir yang berbeda. Bapak dan Ibu dan juga teman-teman. Ini yang seringkali menjadi perdebatan. Makanya banyak kampus, banyak sekolah yang kemudian memblokir chat GPT ini. Tetapi apa yang terjadi? Diblokir muncul kembali. Muncul kembali dan tidak hanya berhenti di sini. Kalau OpenAI mengeluarkan chat GPT apa yang terjadi? Apakah Google diam? Tidak, Bapak dan Ibu dan juga teman-teman. Google tidak diam melihat chat GPT yang sudah dikeluarkan oleh OpenAI akhirnya Google mengeluarkan Gemini. Mengeluarkan Google Line. dimana dengan Gemini ini prinsipnya sama juga dengan chat GPT. Kita minta dibuatkan soal juga dibuatkan oleh dia. Kita minta mengerjakan soal maka dibuatkan juga penyelesaiannya dengan runtun. Bahkan mengalahkan alur berpikirnya kita pada saat mengerjakan soal. Google Line juga sama. Kita foto kita foto soal kita masukkan ke Google Line maka akan keluar juga penyelesaiannya. Kita menuliskan soal dia juga akan selesaikan. Ini luar biasa perkembangan teknologi Bapak dan Ibu. Manakala guru tidak mau dan tidak mampu untuk menyesuaikan ini maka yang muncul selalu pikiran yang negatif. Bahaya ini. Bahaya ini. tetapi inilah kemajuan zaman Bapak dan Ibu yang kita tidak lagi bisa menolak. Dan ini terus berkembang. Google memunculkan gemini Microsoft juga tidak mau diam Bapak dan Ibu. Microsoft juga mengeluarkan copy lot yang prinsip kerjanya juga hampir mirip. Membantu kita minta ide dibuatkan bahan ajar dia akan berikan. Mau minta dibuatkan PPT tentang hal tertentu dia akan buatkan dengan runtun. Tolong ubahkan dari gambar ini kemudian deskripsikan dalam bentuk kata-kata dia buatkan. Diminta membuatkan modul ajar dibuatkan. Luar biasa Bapak dan Ibu banyak hal ya banyak hal yang membuat aktivitas kita semakin dimudahkan. Dan apakah kita harus menolak ini? Ini yang perlu kita refleksikan. Apakah kita berhenti? Jangan pakai ini? Tidak perlu mengenal ini? Nah ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kita Bapak dan Ibu. Jadi ini tantangan sekaligus peluang buat kita supaya kita merefleksi diri kita bahwa ini loh yang terjadi saat ini. Sehingga apa yang bisa kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Karena ditutup dia akan dan ini ternyata memberi manfaat yang luar biasa manakala kita mampu memanfaatkan ini secara baik. Memanfaatkan ini dalam konteks yang positif maka akan memberi manfaat yang besar. Apa yang harus kita lakukan? Ada dua pilihan Bapak dan Ibu. Kita diam atau kita mau bangkit. Kalau kita diam maka kita akan terpuruk. Lama-kelamaan karena kita tidak mengikuti tuntutan yang saat ini berkembang maka lambat kita akan terpuruk dan akhirnya selesai. Mati. Ya? Tidak lagi bisa memberi dampak. Karena sudah tidak bisa menyesuaikan. Akhirnya akan tersisihkan. Atau pilihan yang kedua kita akan bangkit. Kita berubah beradaptasi yang semula berpikir selalu negatif kita mencoba untuk melihat dari sisi positifnya. Sehingga pada saat kita mau berubah dan beradaptasi maka kita akan berdampak. perubahan yang kita miliki perubahan yang terjadi pada diri kita maka juga akan mengubah cara pandang peserta didik kita. Dua pilihan ini Bapak dan Ibu. Silahkan. Mana yang akan kita pilih? Diam atau kita akan bangkit beradaptasi mengupgrade diri dan akhirnya kita akan menjadi guru-guru yang berdampak bagi peserta didik kita. Dan mengapa harus kita lakukan Bapak dan Ibu? Kita sebagai seorang guru Kristen menjadi seorang guru Kristen mengapa kita juga harus mengikuti perkembangan zaman itu? Apakah nantinya tidak menyulitkan kita? Ini menjadi pertanyaan besar buat kita. Mengapa ini kita lakukan? Karena guru adalah teladan yang pertama yang perlu kita renungkan di dalam hidup kita. Kita ini teladan Bapak dan Ibu. Guru-guru ini menjadi teladan yang selalu dilihat dan diikuti oleh peserta didiknya. Kalau gurunya tidak mau berubah, tidak mau berkembang dengan tuntutan saat ini termasuk dalam dunia teknologi di abad 21 ini ya maka jangan berharap murid kita akan berubah karena mereka akan meneladani apa yang dilakukan oleh gurunya. Pada saat gurunya mau berubah maka energi perubahan itu juga akan tertular bagi peserta didiknya. Guru berubah maka siswanya juga akan berubah. Tidak cukup diberubah maka dia akan berbuah karena akan menghasilkan lebih dari perubahan yang guru alami. Karena anak-anak ini masih luar biasa. Mereka berkembang lebih cepat daripada kita. Jika pada saat gurunya berubah siswanya akan berubah dan bahkan dia akan berbuah. Ini yang menjadi hal yang menjadi catatan kita menjadi perenungan kita supaya kita tidak hanya menjalankan tugas mengajar tetapi kita mampu menjadi teladan bagi murid-murid kita. Berubahlah maka muridmu akan berubah bahkan berbuah. Yang kedua guru adalah pemimpin. Karena guru adalah pemimpin maka tugas guru adalah mementori. Bagaimana kalau gurunya tidak mau berubah? bagaimana dia mementori murid-muridnya atau siswanya? Jadi gurunya dulu karena dia adalah leader maka dia akan ngelit murid-murid atau siswanya di mentori dan akhirnya mereka akan menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Nah ini yang harus kita ingat dua hal ini Bapak dan Ibu. Guru adalah teladan guru adalah pemimpin. Seorang pemimpin akan menghasilkan pemimpin-pemimpin berikutnya. Salah satu yang dilakukan seorang pemimpin adalah mau berubah beradaptasi dengan kemajuan yang ada. Mau mengubah dirinya sehingga dia mampu mengubah murid-muridnya atau siswanya mampu mementori siswanya mengantarkan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa ke depannya. dan apa saja yang perlu kita pertimbangkan dan lakukan Bapak dan Ibu sebagai seorang guru Kristen dengan dua tuntutan tadi. Sebagai teladan sekaligus sebagai seorang pemimpin. Hal apa saja yang perlu kita pertimbangkan dan kita lakukan. Ada empat hal sebagai sebagai seorang pemimpin yang terus beradaptasi menjadi seorang pemimpin yang adaptif menjadi seorang pemimpin yang mampu melayani menjadi seorang pemimpin yang betul-betul punya jiwa pelayan yang melayani sehingga terus mampu mengantarkan peserta didiknya menjadi pribadi-pribadi yang siap menjadi pemimpin masa depan. Ada empat hal berdasarkan pengalaman yang saya lakukan yang saya refleksikan di dalam saya mendampingi siswa dan juga mahasiswa selama saya menjadi seorang guru dan dosen yang pertama semua pasti akan diawali dengan yang namanya kesepenuh hatian. Manakala kita memiliki kesepenuh hatian ini Bapak dan Ibu maka kita akan mampu mengubah diri kita menjadi semakin baik. Akan terus adaptif dengan perkembangan yang ada. Karena kita menghayati panggilan kita menjadi seorang guru profesional tadi pada saat kesepenuh hatian ini betul-betul ada di dalam kita. Jadi kita sudah tidak melihat lagi ini anaknya siapa? Kenapa saya harus begini? karena saya lakukan ini dengan sepenuh hati. Kesepenuhan hati itu pasti akan diikuti dengan satu tindakan memikirkan itu dengan bijaksana. Bahwa ini tanggung jawab saya. Ini tanggung jawab profesional saya sebagai seorang guru. Maka guru ini akan memikirkan itu dengan bijaksana. dengan melihat dari banyak sisi yang akhirnya betul-betul guru ini mampu menjalankan tugas tanggung jawab profesional ini dengan baik. Dan pasti semua yang dilakukan ini karena sepenuh hati dipikirkan dengan bijaksana pasti untuk kemuliaan nama Tuhan dan dilakukan atas dasar takut akan Tuhan. karena dia sadar betul guru profesional ya harus begini yang harus dilakukan. Empat hal ini Bapak dan Ibu yang sering menjadi pergumulan saya di dalam saya mengabdi di dunia pendidikan. Sehingga saya akan melakukan banyak hal untuk mengupgrade diri saya dalam rangka memenuhi kebutuhan peserta didik saya. Dan semuanya pasti endingnya untuk kemuliaan nama Tuhan karena kita betul-betul mendasari ini karena kita takut akan Tuhan bukan karena sekedar tuntutan. Maka kesepenuhan hati itu akan ada dan terus kita pikirkan secara bijaksana. Apa yang kita lakukan? Bangkit kepada Ibu. Bangkit dan segera kita lakukan supaya kita bisa melakukan upgrade diri tadi jika keempat hal ini kita miliki. Apa yang bisa kita lakukan Bapak dan Ibu? Saya membuat dua ilustrasi. Ini adalah ilustrasi kondisi aktivitas belajar zaman dulu. Zaman dulu. Zaman saya, kakak saya, om-om saya yang dulu. Ini menggambarkan tentang kondisi anak burung ini adalah kita gambarkan sebagai siswa-siswa kita. Dan ini adalah gurunya. Maka siswa-siswa ini akan menanti-nantikan gurunya yang datang akan membawakan sesuatu. Ini dulu Bapak dan Ibu. Murid itu selalu menanti-nantikan apapun yang dibawa gurunya itulah yang dia nantikan dan dia terima dan mereka sangat senang. Ini waktu dulu. Sekarang Bapak dan Ibu bayangkan gurunya sudah berusaha mencari membawakan. Tapi murid-muridnya apa yang terjadi? Dia memikirkan sesuatu yang beda dari apa yang sudah disiapkan oleh gurunya dan dibawa oleh gurunya. Dan ini real terjadi Bapak dan Ibu. Jadi jangan kaget kalau kita menjadi guru sudah persiapan mengajar begitu ya. Tetapi murid-murid kita kadang-kadang tidak. memperhatikan kita atau bahkan kadang-kadang aduh apa ini gitu ya. Dan ini terjadi begitu ya. Saya mengalami sendiri begitu ya. Saya punya anak yang akhirnya dia enggak mau belajar enggak mau sekolah karena menganggap guruku gitu-gitu aja. Jadi aku males belajar aku enggak mau masuk sekolah. Ini terjadi Bapak dan Ibu. Ini yang terjadi begitu ya. Ini yang terjadi. Nah apa yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu? melihat ilustrasi ini. Jadi semua sudah berubah. Tidak lagi apa yang kita pikirkan apa yang kita bawa itu selalu sesuai kebutuhan anak. Makanya ini yang harus kita ubah cara pandang kita dalam mengajar. Yang kita lakukan adalah kita harus mengubah cara pandang kita. Dan ini kita lihat realitas sekarang Bapak dan Ibu. Apakah kita melihat anak-anak kita seperti ini? Saat ini ya Bapak dan Ibu. Ya kalau kita tanya kita melihat anak-anak seperti ini zaman now gitu ya. Nah ini jarang kita lihat sekarang Bapak dan Ibu. Anak-anak yang duduk manis belajar bahkan sampai banyak buku yang dibaca seperti ini. Yang kedua apakah ini? Yes. Apakah ini? Yes. Apakah ini? Yes. ini realita Bapak dan Ibu. Ini realita. Anak-anak sekarang tidak sama dengan anak-anak zaman dulu yang mereka siap menerima apa yang kita bawa. Mereka punya cara belajar yang berbeda-beda. Mereka punya media belajar yang berbeda-beda. Mereka punya kesenangan belajar yang berbeda-beda. Maka yang perlu kita lakukan adalah merubah cara mengajar dan cara belajarnya. kita harus beradaptasi dengan tuntutan saat ini. Salah satu fungsi AI adalah membantu kita. Mengantarkan kita merunguskan strategi bagaimana mengajar untuk anak kekinian. Bapak dan Ibu bisa menggunakan salah satunya. Bisa pakai kopilot tinggal dituliskan saja. Tuliskan strategi-strategi efektif untuk mengajar siswa zaman sekarang. Dia akan memberikan banyak pilihan di sana. Memberikan langkah-langkah memberikan strategi-strategi di sana. Baru kita pikirkan dan kita pilih mana yang sesuai. Ini yang bisa kita lakukan Bapak dan Ibu. Mau tidak mau mereka sudah ke sana. Kita minta buatkan 10 topik pembelajaran tentang katakanlah ya mengenal tentang matematika misalkan. buatkan 10 skenario video tentang matematika kelas 7 SMP. Maka AI ini juga akan membantu memberikan 10 topik dan urutan videonya harus seperti apa muncul semua di sana. Silahkan nanti bisa dicoba sehingga kita bisa memenuhi. Bagaimana membuat konten-konten TikTok yang menarik yang bisa digunakan anak untuk belajar? Boleh. Dia akan memberikan juga. Dia akan memberikan cara-cara yang strategis untuk melakukan itu. Ini yang terjadi Bapak dan Ibu. Cara mengajar dan cara belajarnya harus berubah. Ini salah satu yang saya coba lihat dari satu video yang luar biasa. Di mana mereka betul-betul difasilitasi belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Bahkan ada praktisi mengajar. Mereka boleh belajar dengan orang lain yang expert. Sehingga mereka tanya, kenapa saya gagal seperti ini? Maka praktisi yang berkomitmen membantu ini juga akan memberikan penyelesaian. Dan akhirnya mereka mencoba, bertanya lagi gagal, mereka coba lagi, terus diulang-diulang, gagal-gagal, tidak masalah. Dan akhirnya mereka belajar-belajar, terus. Dan akhirnya mereka berhasil. Ini cara belajar yang berbeda, tidak lagi menunggu gurunya. tetapi dengan teknologi mereka bisa berkomunikasi dengan orang lain untuk belajar, untuk mendapatkan solusi dari masalah yang mereka dapatkan. Ini yang saya maksudkan, cara belajarnya berubah, maka anak-anak akan belajar dengan cara yang baru juga. Tidak terbatas di kelas, tetapi mereka bisa meminta bantuan, bahkan berkomunikasi dengan orang di luar sana yang mereka anggap berkompeten, sehingga membantu mereka untuk belajar. Ini yang menarik Bapak dan Ibu. Dan akhirnya mereka mampu. Dan ini harus dibentuk sistemnya dalam pola belajar yang ada di sekolah. Bagaimana sekolah terbuka tidak hanya mengandalkan apa yang dimiliki di dalam sekolah yang dimiliki oleh guru-gurunya, tetapi juga berkolaborasi dengan praktisi, sehingga mereka dapat memfasilitasi peserta didik ini secara lebih besar. sehingga mereka mampu menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Ini yang terjadi Bapak dan Ibu. Tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi yang nantinya akan membentuk hal-hal baik bagi anak-anak kita. Banyak sekali orang pinter. Tetapi pinter saja tidak cukup. dibutuhkan orang-orang bijaksana. Teknologi AI mampu membuat orang pinter atau smart. Tetapi teknologi tidak mampu mengantarkan anak-anak menjadi anak-anak yang bijaksana. Nah disinilah nanti Bapak dan Ibu yang harus kita waspadai. Kalau kita lihat di poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai dengan 7, kalau kita mau bersaing dengan AI ini akan sangat sulit. Nah ini yang warna abu-abu Bapak dan Ibu. Yang biru adalah yang manusia. Ini perkiraan sampai dengan tahun 2025. Kita bicara yang pertama saja Bapak dan Ibu tentang informasi dan pemprosesan data. Kita kalah cepat Bapak dan Ibu. Kita kalah cepat. Ini saya sudah mencoba begitu ya. Saya minta copilot untuk mengerjakan soal dan saya mengerjakan soal juga. Kalah cepat saya. Copilot lebih cepat mengerjakan itu dengan cara yang sangat runtut. Kita tidak bisa. Tidak bisa untuk mengalahkan AI untuk bagian ini. Tetapi kalau kita mau melihat bagian bagaimana nanti kita mengajarkan anak-anak melakukan komunikasi dan interaksi, membentuk pribadi yang saling memperhatikan, membentuk pribadi yang akhirnya punya empati kepada teman yang lain, ini yang tidak bisa dilakukan oleh AI atau teknologi. Disitulah peran guru Bapak dan Ibu. Jadi ada hal yang kita lakukan dengan bantuan AI, tapi ada hal yang sangat prinsip membentuk pribadi baik, membentuk keterampilan baik yang tidak bisa dilakukan AI. Salah satunya adalah pola komunikasi, berkolaborasi, berinteraksi. kemudian bagaimana nantinya mereka menggunakan logika mereka, menggunakan penalaran mereka, pemecahan masalah yang mereka hadapi. AI hanya memberikan alternatif-alternatif. Tapi siswa atau kita sendiri yang nanti akan menyelesaikan persoalan itu. AI tidak mampu untuk menyelesaikan itu. Karena itu masalah kita, maka kita yang bisa melakukan. Dengan logika kita, dengan penalaran kita, akhirnya kita mampu. Ini yang harus dilakukan oleh guru untuk peserta didik kita. Bagaimana melakukan manajemen, melakukan koordinasi, melakukan pengembangan, dan sebagainya. Itulah tugas guru yang lebih besar dibandingkan oleh AI atau teknologi. Jadi beberapa hal ini menjadi catatan penting Bapak dan Ibu. Menjadikan mereka menjadi anak-anak yang cerdas, smart, AI sangat mungkin melakukan. Tetapi bagaimana kita mengantarkan anak-anak ini menjadi orang-orang yang bijaksana hanya kita sebagai seorang manusia yang diutus Tuhan menjadi seorang guru yang mampu mengantarkan mereka menjadi bijaksana. Dan bagaimana kita mengkolaborasikan kedua komponen ini sehingga mereka menjadi pribadi yang utuh, pintar, terampil, tetapi memiliki hati yang baik. Sehingga mereka menjadi manusia yang utuh. Ini yang disebut dengan whole person education. Di mana kita mengantarkan peserta didik kita menjadi pribadi yang utuh. Ini catatan penting guru yang profesional, guru yang punya kompetensi di abad 21 ini. Adalah guru yang mampu mengantarkan peserta didiknya menjadi pribadi yang utuh. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk sesama dan yang terutama mampu mengantarkan mereka mengenal Tuhan lebih tinggi. Itu yang menjadi tuntutan bagi guru profesional. Apakah kita bisa? Bisa Bapak dan Ibu. Bagaimana caranya? Ya harus bertahap. Tidak apa-apa. Kita bisa melakukan ini bertahap apa yang kita lakukan? Rubah mindset kita dulu. supaya kita tidak selalu melihat hal negatifnya, tetapi kita melihat sisi positifnya yang mampu memberikan dampak yang kuat bagi peserta didik kita. Tentukan visi-misi baru dalam proses pembelajaran kita supaya kita terus diperbaharui, kita berubah, kita menjadi teladan, dan kita mampu memimpin peserta didik kita menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul utuh dan mampu memanfaatkan apa yang dia punya untuk sesama dan juga untuk Tuhan. Caranya bagaimana? Update diri Bapak dan Ibu. Mulai dari hal-hal yang sederhana, lakukan terus-menerus dan akhirnya akan berhasil. Selamat mencoba Bapak dan Ibu untuk terus mengembangkan diri, bertanggung jawab akan profesi kita sebagai guru yang profesional, memenuhi tuntutan abad 21 sebagai sebuah kompetensi, dan antarkan peserta didik kita menjadi pribadi yang utuh, yang mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Terima kasih Kak Susan, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan Tuhan memberkati salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Kak Susan. Pak Wahyudi untuk pemaparan materi yang sangat luar biasa. Bahkan pemaparan materi yang sangat aplikatif ya Pak. Aplikatif ada refleksi yang bisa juga Bapak Ibu Guru bisa mengikuti bersama supaya dari materi Pak Wahyudi ini bisa jadi patokan Bapak Ibu Guru bisa merefleksi diri bagaimana mengembangkan kompetensi pengajaran Bapak Ibu semua. Pak Wahyudi saya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk saya akan membacakan kepada Bapak. Kita karena sudah cukup dibatasi beberapa menit ke depan saja jadi mungkin ada saya batasi tiga pertanyaan saja mungkin ya Pak. Oke siap siap Pak Susan. Baik Pak Wahyudi ini ada pertanyaan bagaimana sekolah Kristen mengatasi kesenjangan digital di kalangan gurunya. Kita tahu bersama bahwa ada guru-guru juga yang gak teg atau belum begitu familiar dengan teknologi. Bagaimana nih Pak? Oke ya Kak Susan ya ini karena kebetulan saya juga mendampingi beberapa sekolah yang dalam kondisi yang seperti ini. Langkah pertama yang harus dilakukan Kak Susan adalah sekolah sekolah atau guru ini harus menyadari dulu kondisinya bahwa kondisinya saat ini seperti ini begitu ya. Jadi sadari itu dulu bahwa ada satu keterbatasan yang ada di dalam diri saya di sekolah saya begitu. Nah ini yang akan mengantarkan mereka akan memulai perubahan manakala kesadaran diri itu muncul. Setelah ada kesadaran diri maka yang dilakukan berikutnya adalah memulai belajar dengan hal-hal yang kecil. Mau mendengar ya mau belajar dan mau bergerak menuju tempat dimana dia bisa belajar. Nah ini yang seringkali sulit begini Kak Susan dalam kondisi yang memang susah gitu ya tapi dia menutup diri gitu ya akhirnya dia lari gitu ya karena tidak menyadari bahwa saat ini ada kebutuhan yang harus dia penuhi begitu. Jadi yang dilakukan adalah harus menyadari dulu kemudian terima ya terima masukan dari orang lain mulai berubah. Nah dan itu dimulai dari hal-hal yang kecil Kak. Ya biasanya ya ini harus mau nih karena menyadari ada kebutuhan maka ada keinginan untuk belajar keluar. Ya kirimkan satu begitu kan Kak. kirim satu belajar kemudian dibawa ke sana. Paling tidak kalau itu tidak bisa diimplementasikan dia kan bisa memvideokan ya Kak ya. Biasanya kan ada video kalau enggak ada sinyal kan pasti mereka punya HP ya. Ya paling tidak dividiokan kemudian datang ke murid-muridnya. Di luar sana sudah seperti ini nak. Maka dari situ akan memberikan satu harapan dan motivasi pada siswanya. Luar biasa. Ini yang terjadi pada diri saya dulu Kak. Saya juga dari tempat yang jauh dari sinyal Kak. Susah sekali ya karena saya tinggal di perkampungan juga begitu ya. Tapi manakala ada guru saya yang memberi kesempatan saya pergi ke kota gitu Kak. Akhirnya saya punya pikiran yang berbeda itu Kak. Ternyata seperti ini ya gitu ya. Nah itu dari hal kecil tentang kesadaran diri dan mau berubah dan mau bergerak tadi Kak. Ini yang harus dilakukan Kak. Kalau tidak ada sinyal ya di videokan tadi dilihatkan. Akhirnya pesta didiknya akan terpanggil berarti saya akan sekolah ke sana nanti. Saya akan berangkat ke sana nanti setelah dari sini gitu. Lambat laun perubahan itu akan terjadi secara masif Kak. Mulai dari satu, dua, satu, dua dan seterusnya maka perubahan itu akan terjadi. Begitu Kak Susana bagian yang pertama. Baik, baik, baik. Baik Pak, terima kasih. Untuk melanjutkan dari pertanyaan itu setelah mungkin sudah ada sekolah bisa mengatasi kesenjangan digital di kalangan gurunya bagaimana bisa memastikan kalau semua guru itu memiliki akses yang sama Pak dari mungkin sudah gurunya sudah mulai mau belajar mau mengembangkan diri. Nah, kalau dari sekolahnya sendiri apakah ada cara penilaian atau evaluasi untuk memastikan bahwa semua guru ini sudah memiliki akses yang sama dalam penggunaan teknologi. Iya, betul Kak. Jadi, ini adalah komitmen bersama, Kak. Komitmen bersama. Kalau komitmen itu lahir hanya dari beberapa guru tidak ada kebijakan dari sekolah maka ini juga akan sulit berkembang, Kak. Sulit berkembang sulit untuk ditularkan. Jadi langkah berikutnya yang dilakukan adalah membuat kebijakan, Kak. membuat kebijakan yang ditetapkan oleh sekolah. Sekolah mau berubah enggak? Sekolah mau berubah seperti apa? Dan ini menjadi komitmen bersama yang diatur bersama dilaksanakan bersama dievaluasi bersama-sama. Yang namanya kebijakan ada aturan kan pasti harus ada reward dan ada punishment ya, Kak. Dalam hal ini artinya bahwa karena ini menjadi kesepakatan bersama ya harus diberi apresiasi bagi yang melakukan dan bagi yang tidak melakukan nah ini yang harus perlu didampingi begitu, Kak. Jadi ini harus ada kebijakan dari kepala sekolah kebijakan itu akan muncul dalam sebuah sistem gitu ya sistem yang akan digunakan dan dilaksanakan baru nanti didukung dengan sarana-perasarana yang ada, Kak. Dan yang kedua harus kolaborasi, Pak. Kak, membangun komunitas ya. membangun komunitas karena untuk sebuah perubahan tidak mungkin kemudian dalam skala besar bisa kita lakukan sendiri, Kak. Perlu dilakukan kolaborasi nyata. Ini yang juga dilakukan oleh MPK begitu ya. Bagaimana MPK ini kemudian memberikan jembatan ya kepada dunia industri dan usaha begitu ya. Mereka mau terhubung dengan sekolah. Nah ini sekolah juga harus mencari komunitas-komunitas dan perkumpulan-perkumpulan seperti ini jangan diam gitu ya. Harus mencari. Jika dari situ maka misalkan sekolah belum bisa menyediakan secara mandiri maka dia bisa menggunakan yang ada di komunitas ini. Nah seperti yang ada di tadi, Pak. Di SIM PKB, Kak. Itu kan semua guru punya akses ya, Kak ya. Semua guru punya kesempatan untuk melihat itu gitu ya. Karena guru yang terdaftar pasti akan bisa mengakses kesana. Sehingga itu salah satu yang bisa dimanfaatkan. Tidak harus tergantung semua dari sekolah dulu, Kak. Perbesar komunitas, perbesar kesempatan, sehingga kita akan memberi peluang yang besar untuk berubah bagi guru-guru kita dan juga murid-murid kita. Itu yang harus dilakukan, Kak. Maka kesempatan itu lama-lama akan terpenuhi. Baik, 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 baik. Terima kasih sangat menjawab. Memang kembali lagi kepada gurunya, Pak ya. Sekolah sudah mengupayakan, sekolah sudah mencari jalan keluar, kembali kepada gurunya. Dan guru bisa mengembangkan diri lebih baik. Saya ke pertanyaan terakhir, Pak Wahid. Oke, Kak. Apakah program mentoring di sekolah Kristen efektif dalam meningkatkan potensi guru, Pak? Oke, ya. Ini program mentoring, ya, Kak, ya. Jadi salah satu cara seseorang berubah itu kan karena ada kesempatan, ya, Kak, ya. Ada kesempatan untuk di-mentori. Makanya tadi guru itu adalah pemimpin, Kak. Guru itu adalah pemimpin atau leader, begitu, ya. Untuk dirinya sendiri, untuk teman sejawatnya, maupun untuk murid-muridnya. Maka pada saat seseorang di-mentori dan seseorang ini mau, gitu kan, ya. Mau dan berkomitmen, maka proses mentoring ini akan memberi pengaruh yang besar bagi seseorang yang mau di-mentori, Kak. Karena tidak semua orang yang di-mentori itu kemudian bisa berubah. Karena memang tidak lahir dari komitmen dan keinginannya sendiri. Jadi prinsipnya adalah me-mentori dan yang di-mentori juga berkomitmen untuk mau berubah. Maka kalau ini klop, ya, dari pemimpin dan yang di-mentori, maka akan terjadi sebuah perubahan. Jika mentoring tidak akan berarti mana kala yang di-mentori ini tidak muncul keinginan untuk berubah, Kak. Ya, hanya lewat saja, gitu ya. Tapi kalau proses mentoringnya disambut baik dengan semangat dan komitmen yang kuat, maka proses mentoring ini akan mengubah dan mampu mengembangkan kompetensi bagi guru-gurunya. Jadi kuncinya adalah komitmen dan mau berubah. Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Saya rasa cukup untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin Bapak-Ibu yang lain masih ingin, masih penasaran apa yang mau ditanyakan lagi bisa disampaikan lewat kolom chat YouTube. Kita akan menyampaikan setiap pertanyaan yang Bapak-Ibu sampaikan kepada Pak Wahyudi. Mungkin akan ada sesi yang berikutnya dengan Pak Wahyudi lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak-Ibu sampaikan. Kita bisa sampaikan ke Pak Wahyudi untuk bisa dibahas mungkin ya di sesi atau pertemuan berikutnya. Terima kasih Pak Wahyudi untuk penyampaian materi pada malam hari ini. Pada akhir dari sesi ini saya minta closing statement dari Bapak dan bisa langsung ditutup dengan doa dari Bapak. Oke ya terima kasih Kak Susan Bapak dan Ibu dan juga teman-teman guru predikat profesional itu tidak hanya melekat pada status kita. Predikat profesional itu harus diikuti dengan tindakan nyata. Harus ditunjukkan dengan aktivitas nyata yang bisa memberi pengaruh kepada murid-murid kita. guru yang profesional adalah guru yang mau mengupgrade dirinya. Guru yang mau berubah. Guru yang mau berubah dia akan menjadi teladan. Guru yang mau berubah selain menjadi teladan dia adalah seorang pemimpin yang mampu mengantarkan peserta didiknya menjadi pribadi-pribadi yang siap menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Lakukan semuanya dengan kesepenuhan hati pikirkan dengan bijaksana lakukan semua untuk Tuhan dengan rasa takut akan Tuhan. Dan yang kedua tuntutan teknologi saat ini luar biasa. Kita harus terus adaptif terhadap perubahan itu. Kita tidak boleh anti dengan perkembangan itu. Jangan melihat sisi negatifnya selalu lihat sisi positifnya. Rubah mindset kita rubah cara pandang kita supaya kita mampu memanfaatkan teknologi yang ada untuk memfasilitasi peserta didik kita. Dan ada beberapa hal yang teknologi atau perkembangan saat ini yang bisa dilakukan tetapi ada juga yang tidak bisa dilakukan. Untuk membuat siswa kita menjadi anak-anak yang cerdas dan pintar teknologi atau AI bisa melakukan itu. Tetapi untuk mengantarkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana AI atau teknologi tidak bisa mengantarkan mereka sampai ke sana. Hanya kita guru-guru profesional yang terus mau berubah yang mampu mengantarkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Menjadi pribadi yang utuh yang mengasihi Tuhan yang mengasihi sesama dan akhirnya dia akan menjadi orang-orang yang bermanfaat menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Terima kasih Kak Susan dan juga Bapak dan Ibu Tuhan memberkati kita semua dan kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan sungguh kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada malam hari ini kami boleh merefleksi tentang bagaimana kami sebagai guru-guru profesional harus bertindak. Harus bertanggung jawab tentang predikat profesional kami. bukan sekedar predikat yang kami peroleh tetapi menjadi tanggung jawab besar supaya kami betul-betul mampu menunjukkan profesionalitas kami untuk peserta didik kami sehingga kami menjadi guru teladan dan guru yang mampu memimpin diri kami dan mampu memimpin peserta didik kami yang mengantarkan mereka menjadi calon-calon pemimpin. Kami juga bersyukur ya Tuhan hari ini Tuhan ingatkan bahwa perkembangan teknologi luar biasa tuntutan abad 21 yang begitu besar ajarkan kepada kami untuk terus dan mampu mengikuti perkembangan zaman dengan baik kami melihat sisi positif dari perkembangan itu sehingga kami mampu mengantarkan peserta didik kami menjadi pribadi yang utuh pribadi yang mengenal Tuhan dan mengasihi sesama pribadi yang tidak hanya pintar tetapi bijaksana karena kami tahu teknologi dan AI tidak mampu mengantarkan mereka menjadi pribadi yang bijaksana hanya kami menjadi seorang guru yang mampu mengantarkan mereka guru-guru yang takut akan Tuhan yang melakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan karena memiliki kesepenuhan hati dan roh yang bijaksana terima kasih ya Tuhan kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya dan pelayanan kami di MPK dan juga kami sebagai seorang pengajar hanya di tangan Tuhan berikan roh hikmat Tuhan berkati juga Kak Susan dan juga tim yang saat ini membantu kami dan juga kami semua terima kasih ya Tuhan inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus amin amin terima kasih Pak Wahyudi untuk pelayanan pada malam hari ini dengan terima kasih Kak Susan dan para digital ministry dan semua berkati Bapak dalam setiap tugas tanggung jawab dan pelayanan Pak amin Tuhan berkati Kak Susan dan juga teman-teman tim yang membantu terima kasih Bapak terima kasih juga Bapak Ibu semua yang sudah menyaksikan live streaming pada malam hari ini jangan lupa untuk di-share kepada teman-teman Bapak Ibu yang lainnya supaya banyak orang diberkati dan mau belajar dan mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi sampai jumpa di minggu depan dengan topik dan pembicara yang berbeda tentunya kami Majelis Pendidikan Kristen dan para digital ministry menyampaikan selamat malam Tuhan Yesus memberkati kita semua terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih